Yang pemirsa, Kementerian ESDM menyurati Gubernur Jambi yang menutup operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Terkait hal itu, pemerintah permisi Jambi masih mengkaji dan mempertimbangkan permintaan tersebut. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia menyurati langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Ini berkaitan dengan ditutupnya operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Dalam surat tersebut, tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian ESDM meminta agar angkutan batubara kembali dioptimalkan lewat jalur darat. Jika tak dioperasikan kembali, akan berdampak pada pasokan batubara untuk penyediaan listrik di wilayah Sumatera. Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji permintaan tersebut. Jika diharuskan beroperasi, maka pihaknya harus meminta izin kepada Kementerian PUPR, karena jalan yang harus dilewati adalah jalan nasional. Kita sudah diamalkan Pak Gubernur sama tim, sudah dikaji dulu surat itu ya. Tapi arahnya sebetulnya begini, kita tetap akan merujuk mempodomani INGUP nomor 1 2024. Ada ruang yang masih kita buka space-nya itu di angka 5 itu. Jadi izin, tetap menggunakan izin. Kita memperbolehkan misalnya anggota batubara untuk menggunakan fasilitas jalan nasional, tapi izin dengan balai jalan dengan Kementerian PUPR. Kalau kita ada format izin, maka tentu harus patuh dengan tonase, termasuk juga dengan tidak boleh odol itu, overdimension, overload. Jadi mulai kendaraannya, ya jenis kendaraannya, itu harus sesuai. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan regulasi baru untuk pengoperasional batubara. Pasalnya, listrik juga menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera.